Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel youtube Pak Kuhari Prutanto nah hari ini sedang beredar di berbagai sosial media dengan maraknya dan menyebarnya virus corona yang begitu cepat di seluruh dunia sehingga menyebabkan banyak warga yang mengantisipasi dan mentigahnya dengan cara menggunakan hand sanitizer atau biasa disebut cairan pemersih tangan nah hari ini kita akan membuat video bagaimana cara praktis dan sederhana membuat cairan pemersih tangan atau hand sanitizer dengan mudah dan mungkin simple nah untuk pertama kita harus menggunakan salu tangan agar stereo kita harus menggunakan salu tangan terlebih dahulu nah ini juga merupakan bagian dari cara stereo ya guys ini bisa dibeli di apotek-apotek terdekat pasti semuanya sudah menyediakan ya bisa dilihat teman-teman teman-teman bisa lihat inilah dia bahan-bahan untuk pembuatan cairan pemersih tangan teman-teman bisa lihat nah kita akan langsung mencoba bagaimana cara pembuatan cairan pemersih tangan dengan cara yang sangat sederhana dan simpel karena hari ini kita melihat dimana-mana di toko dan di apotek itu harganya cairan pemersih tangan itu sangat mahal dan mungkin sebagian sangat sulit didapatkan maka dari itu kita bisa membuat langsung di rumah dengan cara sederhana baik teman-teman semua di depan kita ini sudah terlihat inilah dia bahan-bahan untuk membuat cairan pemersih tangan atau biasa disebut dengan hindsight tensor baik di depan kita ini ada pertama bahannya itu aloe vera ini dia yang saya pegang yang kedua ada cairan detol ini dia antiseptic kuman kita dan ini adalah alkohol 70% dan ini adalah alat ukurnya dan ini adalah tempat yang akan kita gabungkan dan ini adalah tempat cairan ketika sudah selesai guys semprotannya ya baik langsung saja yang pertama yang akan kita pakai yaitu cairan alkohol ini dia cairan alkoholnya teman-teman bisa lihat ini teman-teman bisa cari di di apotek ataupun di toko obat ya guys harganya cuma sekitar 10.000 rupiah ini dia guys ini 100 mili kita buat ukurannya yaitu sebanyak 7 70 mili saja ya tercampurkan terlebih dahulu baik ketika alkohol sudah kita masukkan sebanyak 70 mili lanjut kita masukkan yaitu aloe veranya ini dia eh detol detol-detolnya ya ini dia detol-detol cairnya kita masukkan sebanyak 30 mili ya karena takut tumpah saya menggunakan ini guys sebanyak 30 mili ya teman-teman bisa lihat kita sudah buat sesuai ukurannya yaitu 30 mili ya ini dia cairan detolnya kita gabungin lagi dengan alkoholnya ya ya sudah kelihatan dan setelah itu kita campurkan lagi dengan aloe vera jadi ini bisa dicari di indomaret alfamat ataupun di apotek harganya murah juga nih harganya sekitar 13.000 rupiah kita campurkan secukupnya saja ya ya ini fungsinya sebagai pelembab ya guys ketika kita sapukan di tangan ya ya secukupnya saja baru kita aduk nah ini dia setelah itu kita tuang ke cairan ke sini guys nah kita tuangkan kemari guys nah inilah dia guys eh cairan pembersih tangannya sudah selesai dan sudah bisa kita gunakan untuk itu bisa kita masukkan ke botol ini ya guys supaya lebih mudah dan bisa kita bawa karena saya takut tumpah nih kita masukkan sini kita kita menggunakan selang ini ya guys kita masukkan iya 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 bisa dua botol nih guys ini kita cukup dulu iya nah inilah dia guys hasil dari cairan pembersih tangan dengan cara membuat sendiri di rumah nah ini sudah bisa digunakan guys nah saya akan coba buka sarung tangan saya dan akan kita coba langsung nah inilah dia hasilnya guys jadi teman-teman sudah bisa gunain sendiri nah ini dia guys sedikit kental jadi bisa kita gunain ini guys dia cairan pembersih tangan nah sudah bersih dan higienis namun sebuah pesan juga bahwasanya cairan ini hanyalah untuk sementara langkah baiknya teman-teman cuci tangan langsung di air mengalir dengan menggunakan sabun nah itu cara yang sangat lebih efektif karena cairan pembersih tangan ini atau hand sanitizer ini hanya untuk ketika kita berada di luar ruangan ketika saat kerja demikianlah cara pembuatan hand sanitizer semoga bermanfaat ya guys baik demikianlah cara pembuatan cairan pembersih tangan atau biasa disebut dengan hand sanitizer semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua dan bagi teman-teman yang ingin membuatnya bisa membuatnya langsung di rumah dan satu lagi mungkin pesan ini adalah pesan yang harus disampaikan bahwasanya cairan pembersih tangan ini hanyalah sebagai bahan keadaan ketika kita darurat ketika kita berada di kantor di tempat umum cairan ini lah yang bisa digunakan untuk mengantisipasi dan mencegah virus itu datang namun menurut keterangan dari WHO yaitu dari bidang kesehatan dunia bahwasanya hal yang paling baik dan paling dianjurkan adalah bercuci tangan langsung dengan air yang mengalir jadi sebaiknya teman-teman bisa juga menggunakan langsung air mengalir untuk bercuci tangan dengan menggunakan sabun sebenarnya itu yang sangat dianjurkan akan tetapi cairan pembersih tangan ini sangat baik juga digunakan ketika kita berada di kantor ataupun di tempat umum lainnya mungkin itu saja semoga bermanfaat terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati